Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue disini cuy Imposter Gelap Pastinya So, di video kali ini Gue bakal review dan share Kembali konfig terbaru untuk Gcam Nikita 2.0 Konfig terbaru dari Imposter Gelap Pastinya apakah itu Konfig iPhone 15 Pro Max HDR By Imposter Gelap Dan seperti biasa Di dalam konfig ini Terdapat kata Sandi Dan ada 3 versi Yang pertama ada versi JPG Yang kedua ada versi UV Dan yang terakhir ada versi Auto Jadi kalian simak terus videonya Sampai selesai Jangan di skip-skip Dan jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe Di channel Imposter Gelap Agar lebih berkembang Dan memberikan konten tutorial Bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy Seperti biasa Kalau kalian sudah download file Bahan-bahannya yang ada di link Deskripsi video Kalian tinggal masuk ke Manager File Di sini saya menggunakan Z-Aceiver sebagai Pengganti Manager File saya Jadi kita langsung buka Z-Aceivernya Dan kita menuju ke Folder Downloads Ini dia cuy Dan ini dia adalah Bahan-bahannya Yang pertama ada Konfig iPhone 15 Pro Max HDR Dan yang kedua ada Aplikasi Gcam Di kitanya yang Enk.apk Jadi kalian pilihnya Versi yang Enk.apk So langkah pertama Yang harus kita lakukan Adalah install aplikasinya Terlebih dahulu Berhubung saya sudah install Mari langsung kita buka Gcam-nya Seperti ini Dan ini dia tampilannya Seperti biasa Kita langsung menuju ke Settingan Dan kita ulir Kepali bawah Ke menu Konfigurasi Seperti ini Nah sekarang kita langsung Klik simpan Lalu disini kita isi Bebas Gunanya untuk memunculkan Folder Konfig 7 Di dalam file manager kita ya Oke sekarang kita klik simpan Dan kita menuju ke File manager lagi Dan langkah selanjutnya Yang harus kita lakukan adalah Extra konfig-nya Sekarang kita klik Seperti ini konfig-nya Lalu kita pilih Extra ke Dan disini kita isi Password atau kata Sandi yang ada di video ini Jadi kalian simak Videonya Sampai selesai Disini saya blur Terlebih dahulu Jika sudah kita isi Dan kita klik Oke seperti ini Nah ini dia Hasil ekstrakannya Teman-teman Konfig iPhone 15 Pro Max HDR Oke jadi teman-teman Kalau kepingungan Mencari passwordnya Kalian simak aja Video review-nya Nanti kalian tahu Videonya letaknya Dimana Dan disitu Saya sudah kasih Tanda seperti Bunyi lonceng ya Oke jadi kita langsung Buka konfig-nya Dan ini dia adalah Tiga versi konfig-nya Jadi yang pertama Ada auto Yang kedua CBG dan yang terakhir YUV Kita kopas Atau kita pilih Banyak semuanya Kita pilih semuanya Seperti ini Kita boleh potong Atau boleh salin Kita pilih potong aja Dan kita langsung Menuju ke memori Perangkat luar Lalu kita cari Folder yang namanya Gcam Ini dia ya Kita klik Lalu kita paste Di dalam konfig 7 ini Kita klik konfig 7-nya ini Lalu kita tempel Disini ya teman-teman ya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk memasukkan konfig-nya So sekarang kalian tinggal Buka Gcam-nya Dan setelah kita Masuk ke Gcam-nya Kita langsung pilih Konfig-nya dengan cara Tap 2 kali Atau klik 2 kali Di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Kalian tinggal cari Konfig sesuai dengan Device karakter kalian Masing-masing ya Jadi disini adalah Device saya Poco X3 NFC Jadi level kamera 2B-nya Masih level 3 Dan dia berarti harus Menggunakan konfig yang Performat gun YUV Jika level kamera di device Kalian itu level kamera 2B-nya Full kalian bisa menggunakannya Di level format JPEG Seperti itu ya Jadi kalian bisa cek Melalui aplikasi Cam 2 Prop Kalian bisa mendapatkannya Secara gratis di Playstore Oke sekarang kita pilih YUV Dan kita langsung Klik kembalikan Dan Ya ini langsung bisa Digunakan seperti apa Untuk hasil konfignya Mari langsung kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita masuk ke dalam Interface-nya Gcam Nikita 2.0 Dengan konfig iPhone 15 Pro Max HDR By Imposter Club Wow Sekarang kita review Menggunakan mode kamera Terlebih dahulu Dan kita lihat Rinciannya di bagian Sebelah kiri seperti ini Jadi AWP-nya kita aktifkan HDR-nya kita aktifkan Dan rasio gambarnya Kita buat di 16 banding 9 Kita shoot Menggunakan mode kamera Satu Dua Tiga Oke nice Kita tunggu hasilnya Seperti apa Di mode kamera Gcam Nikita 2.0 Dengan konfig iPhone 15 Pro Max HDR By Imposter Club Langsung kita lihat Oke Jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil Di Gcam Nikita 2.0 Dengan konfig iPhone 15 Pro Max HDR By Imposter Club Di rasio gambar 16 banding 9 Dan AWP aktif Terlihat disini AWP aktif Memberikan warna yang Sangat-sangat kuat Untuk satu rasingnya Kalian bisa lihat sendiri Warna biru Dan warna rona Pepohonannya Sangat meningkat ya Dan untuk rona kulit Manusianya juga sedikit Agak warm Meskipun disini Cahaya mataharinya Terik sekali teman-teman Jadi disini Juga kita mengandalkan Explosion yang cukup Maksimal Untuk di foto Siang hari seperti ini Oke sekarang kita Review di mode kamera Tanpa AWP aktif Untuk selanjutnya Oke sekarang kita coba Di mode kamera Tanpa AWP aktif Dan kita masih aktifkan HDR dan rasio Gambar 16 banding 9 Kita shoot Menggunakan sudut yang sama Kita tap Kita shoot Oke nice Kita tunggu hasilnya Seperti apa Di mode kamera Yang kedua ini Menggunakan AWP non aktif Kita langsung lihat hasilnya Oke Jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil Di mode kamera Gcam ini kita 2.0 Dengan config iPhone 15 Pro MKDRB Imposter Club Di AWP non aktif Ya Di AWP non aktif Terlihat disini Warna yang dihasilkan Tonnya sedikit cold Ya Warna seperti di mode AWP aktif tadi Dan warna untuk di Runa kulit manusia Masih stabil Tidak ada yang berubah Sama sekali Mungkin karena kita Berada di posisi yang Tidak di bawah Terik matahari Persis ya Coba kalau kita Disorotan matahari Mungkin akan lebih Natural lagi Warna kulit Yang dihasilkan Dan disini Kalian bisa lihat sendiri Warnanya juga Tidak semencolok AWP aktif Meskipun HDR Kita juga aktifkan Semuanya Untuk detailnya Masih sama Seperti yang di AWP aktif Tajam dan dalam Sekali ya Oke sekarang kita review Di mode potret Tuk selanjutnya Oke sekarang kita coba Di mode potret Dengan AWP aktif Dan kita lihat Rinciannya Jadi kita aktifkan AWP nya Dan HDR nya kita aktifkan Retos wajahnya Kita tidak usah aktifkan Langsung kita Shoot menggunakan Gcam Kita Oke Jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil Di mode potret Gcam Ini kita 2.0 Dengan config iPhone 15 Pro Max HDR Rp Imposter Club Wow Keren banget ya Di mode potret yang pertama ini Menggunakan AWP aktif Warnanya dihasilkan Cukup terang Dan cukup berwarna ya Teman-teman ya Warna heklek langitnya Warna hijau sawahnya Dan daun pohon-pohonnya Semuanya keren banget Di sini Komposisi yang pas Menurut saya Untuk elemen di config iPhone 15 Pro Mega DR ini Kalian bisa amati sendiri Di sini Warna kulit manusia Juga natural Seperti ini ya Padahal ya Karena memang kulit istri saya Itu coklat Jadi memang seperti ini ya Teman-teman ya Untuk diri ronal Warna jaketnya benar-benar Tidak berubah Seperti ini Emang aslinya Untuk tonnya sendiri Ini mengarah Lebih ke Cold ya Teman-teman Lebih ke dingin Jadi kalian tidak akan Mendapatkan efek Yang kekuningan Atau kemerahan Sama sekali Oke sekarang kita review Di mode potret Tuk selanjutnya Di AWP non-aktif Kita coba AWP non-aktif Sekarang Kita non-aktifkan AWP-nya Dan kita shoot Menggunakan Mode potret Oke nice Kita tunggu Asli seperti apa Di mode potret Yang kedua Dengan AWP non-aktif Nah jika di mode potret Yang kedua ini Kalian bisa lihat sendiri Ada bocor ya Di bagian selas-sela Di bagian kepala kanannya dia Karena menyisakan ruang Antara background Dan object Jadi disini Tidak bisa mengepress Secara maksimal Atau secara sempurna Untuk warnanya sendiri Kalian bisa lihat Disini pengurangan Saturasinya cukup ada Disini ya Warna jaketnya Tidak sekuat Tadi di AWP aktif Dan warna birunya langit Tidak sekuat Di mode potret Yang tadi ya Teman-teman Seperti ini Nah ini efeknya Lebih cold Lebih dingin Dan lebih segar Kalau di mode AWP non-aktif Kalian bisa lihat Agak ada Rona kekuningannya Sedikit teman-teman Jadi rona hijau Atau rona kuning Ini menghiasi Di bagian tonenya Seperti di AWP aktif Oke sekarang kita review Di mode malam Untuk selanjutnya Oke sekarang kita coba Di mode malam Untuk selanjutnya Kita aktifkan AWP nya Kita gunakan Di sore hari Seperti ini Tidak apa-apa cuy Kita lihat Perbedaannya nanti ya Langsung kita Menggunakan mode malam AWP aktif Oke nice Kita tunggu Hasilnya seperti apa Di mode malam Yang pertama ini Menggunakan Config iPhone 15 Pro Make HDR Oke jadi seperti ini ya Kurang lebih untuk hasil Di mode malam Waktu kita gunakan Di sore hari Seperti ini Keren banget ya Detailnya cuy Saya lebih suka Kalau mode malam Digunakan untuk siang hari Karena semuanya Dapat HDR Komposisi Untuk detail Sharpness Itu semua Jadi satu disini cuy Posturnya pasti Sudah merata Pastinya ya Apalagi kita Membelakangi saya Seperti ini Highlight nya Kalian bisa lihat Highlight dan Exposure depannya Itu sangat Seimbang sekali Oke sekarang kita review Di mode AWP non aktif Untuk selanjutnya Oke sekarang kita coba Di AWP non aktif Untuk selanjutnya Dan kita lihat Rinciannya disini Jadi kita tanpa astro ya Karena kita menggunakannya Di sore hari Dan kita aktifkan Rasio gambar 16 banding 9 Kita shoot menggunakan Mode malam Oke nice Kita tunggu hasilnya Seperti apa Oke cuy Jadi seperti ini Tugasil di mode malam Tanpa AWP aktif Di konfig Iphone 15 Iphone 15 Pro Max HDR B Imposter Gelap ya cuy Digunakan untuk siang hari Tapi pakai mode malam Keren banget hasilnya kan Bener-bener cold Dan bener-bener dingin Sekali untuk di Tone siang hari Seperti ini Memberikan efek yang natural Segar dan fresh Pastinya Warnanya dihasilkan juga natural Saturasinya tidak terlalu mencolok Atau memberikan efek kekuningan Atau kemerahan Sama sekali Tidak ya cuy Dan lebih memudahkan lagi Untuk hitanya Tanpa mengeditnya lagi Di aplikasi biaya ketiga Atau aplikasi tambahan cuy Coz tadi seperti inilah Perbedaannya Ketika kalian sebelum shoot Dan sesudah shoot Dan mungkin cukup itu aja Yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam Nikita 2.0 Dengan konfig Iphone 15 Pro Max HDR B Imposter Club Jika ada kurang lebihnya Mau dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa